Hai teman-teman sekalian saya ingin memberikan tips untuk menyimpan jambu untuk waktu yang lama ya bisa sampai satu minggu lebih dan buahnya masih dalam keadaan segar ya seperti ini itu kita masukkan dalam plastik seperti ini jangan lupa itu dikasih bolong-bolong kecil pakai jarum di plastik ini dan setelah itu kita masukkan di kutas seperti ini ini bisa menyimpan jambu bangkok ini bisa sampai satu minggu lebih dengan tekstur juga masih bagus Oke itulah tip dari saya kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk teman-teman semuanya hari ini kita akan panen kembali ya jambu kok atau jambu biji ya jadi sebelumnya kita sudah panen hari ini kita akan panen karena memang masak ini tidak bersamaan ya teman-teman ya ini jadi ya yang sudah siap jadi warnanya sudah hijau mudah ya enggak hijau tua lagi dan kondisinya pun bagus tidak terserang lalat buah oke tinggal ambil aja ya ini ada juga yang busuk ya ini karena ini eh serang oleh lalat buah atau mungkin serangga sehingga membusuk seperti ini ini dia juga sudah bisa juga ditabankan ya ini dia juga cukup besar buahnya ya oke sudah ya sudah warnanya sudah kulitnya sudah kuning ya artinya memang sudah matang sekali oke alhamdulillah teman-teman hari ini kita dapat panen jambu sekitar enam ya ini ada yang jumbo yang besar-besar kali ya ini dia jadi yang lain itu masih dalam proses pembesaran dia masih hijau hijau dua jadi jambu ini memang eh masaknya tidak bersamaan ya jadi bagus jadi kita tidak harus panennya bersamaan kita bisa konsumsi tapi kapan aja ya dan ini pun berbuahnya juga tidak mengenal musim penting dia nutrisinya eh dan sinar mataharinya cukup oke terus teman-teman lihat ya itu menghadap matahari ya tanaman saya jambu bangku bangku saya ini sehingga terus berbunga kalau kita lihat sudah kelihatan bunga-bunga barunya ya dan kemudian ini apa itu juga masih jadi juga muncul juga bunga-bunga barunya silakan ini terus berbunga jadi jumboan ini bisa menyediakan kebutuhan dari buah 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 itu bisa setiap hari karena memang tidak mengenal musim-nya berbeda dengan Motors seperti misalnya rambutan atau manggis atau durian mungkin ada musimnya namun kalau ini itu sangat-sangat cocok kita tanam untuk memenuhi kebutuhan buah-buahan kita jadi kalau kita lihat di sini ada yang kecil seperti ini ya ada yang sudah besar jadi memang dia itu tumbuhannya berbuah terus-menerus teman-teman saksikan terus video saya jangan lupa like subscribe eh kom dan kita akan menyaksikan video-video saya selanjutnya tas batuan teman-teman yang sudah melihat dan mensubscribe like dan komen YouTube saya ini saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh